Jum, lu sering gak sih ngerasa kesel banget pas lagi war atau battle tiba-tiba fps drop? Kita udah siap hajar gitu ya, eh hapenya malah kurang hajar. Berbagai game poster dan file itu udah lu coba, tapi ya hasilnya nol. Ada nih ya, nemu aplikasi yang emang keren banget buat ngetasin fps drop. Tapi syaratnya itu hape harus sudah di root. Ribet banget kan? Kita tuh kayak yang mati langkah mau ngapain aja Jum. Nah di sisi lain, kita tuh hobi banget main game, tapi ya fasilitas emang kurang buat dukung kita jadi pro player. Jadi ya gimana sih cara ngatasin fps drop di game online android? Tenang aja Jum. Berkat dukungan dari lu semua, gue masih ngembangin magic trick biar hape kentang lu bisa nyaman main game. Lu tenang aja Jum, project yang gue bikin ini bisa di jalanin di hape root bahkan non root. Gue juga sering banget yang namanya kesel bahkan ngebanting hape itu cuma gara-gara fps drop. Nah disini, awal mula gue sering bikin module magic dan tweak buat hape android yang sudah di root bahkan yang belum di root. Tapi sebelum lanjut nih ya, mending lu tekan dulu aja tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar gak ketinggalan tips-tips android dari channel ini Jum. Nah sekarang kalian download aja file magic trick yang ada di kolom deskripsi, versi yang free dan versi yang VIP, kalian pilih aja salah satu. Nah kalau misalkan kalian sudah beli magic VIP sebelumnya, tinggal kalian login aja pake akun gmail, kemudian kalian download aja versi update nya secara gratis Jum. Nah buat yang mau beli, silahkan akses aja link social bus dan daftarin gmail kalian yang aktif. Atau kalau misalkan kalian pengen bayar pake pulsa, bisa gabung membership channel ini Jum. Oke, setelah berhasil di download, file magic trick itu kalian ekstrak menggunakan file manager. Nah untuk file manager yang gue pake, itu bisa kalian download di kolom deskripsi, namanya adalah route explorer. Nah setelah berhasil di ekstrak, selanjutnya pindahkan ke memori internal di luar folder, kemudian rename nama foldernya itu menjadi magic, tulisannya besar semua. Nah kalau misalkan pas di ekstrak itu file nya berantakan, ya tinggal kalian kumpulin aja dan bikin folder magic di memori internal. Nah untuk magic VIP juga itu sama ya, cuma beda dari nama foldernya yaitu magic V, tulisannya besar semua. Nah sebelum ke pemasangan, gue bakalan jelasin sedikit beberapa file yang ada di dalam folder magic tweak. Nah untuk folder yang pertama adalah main tweak, ini adalah tweak utama dari magic tweak. Jadi di dalamnya itu ada dua mode, low end dan mid end. Maksudnya itu buat HP low dan buat HP mid atau buat HP yang sedang lah, yang kelas menengah. Nah di bawahnya itu sebuah file biar penggunaan baterai di HP android kalian bisa lebih awet. Cuma file baterai itu nggak bisa kalian gabungin sama config atau tuner. Nah di bawahnya itu ada folder speednet. Jadi isi file nya itu buat meningkatkan kecepatan internet. Nah ini masih sama aja seperti versi yang sebelumnya ya. Jadi cuma ada dua versi speednet. Nah untuk file installer nya itu ada di bagian atas. Nah sekarang kita bahas tunernya jom. Nah di dalam folder tuner itu kan sekarang ada dua folder yaitu limited dan universal. Nah untuk folder limited itu hanya mendukung 30 game online. Nah list nya itu bisa kalian cek di file yang bernama datagames. Dari mulai game mobile legends sampai ke game e-football 2024. Nah kalau misalkan game yang kalian mainin itu nggak ada di list limited. Ya berarti kalian pakai yang universal. Nah untuk yang universal ini nggak ada batasan gamenya ya. Nah game apapun yang kalian mainin. Entah itu game online ataupun game offline. Bisa pakai config universal. Intinya game yang kalian mainin itu ada folder data di folder android nya. Nah kebetulan kode universal ini Bang Ojan dapet dari Bang Oni Fast Motion. Jadi dia yang udah bikin kode ini dan diterapin ke Magic Tridium. Nah untuk config di folder universal itu konsepnya sama ya. Seperti config yang limited. Mulai dari tipe rendering dan tipe resolusi. Contohnya low, medium, dan high. Cuma berbeda dari frame rate nya aja. Jadi untuk yang versi universal. Itu fps bakalan menyesuaikan tergantung kecepatan frame hp kalian. Jadi kayak fps auto gitu. Jadi kalau misalkan hp kalian support nya 60 ya dikasihnya 60. Kalau misalkan support nya 90 ya dikasihnya 90. Nah untuk yang universal nya bisa kalian cek di dalam folder universal ya. Jadi beda universal nya sama tuner yang limited. Kalau buat file yang lainnya itu sama aja. Hanya ada beberapa perbaikan kode biar lebih aman dan lebih stabil di beberapa device zoom. Untuk cara pasang nya itu gampang banget. Pertama kalian download aplikasi breven di google playstore. Atau versi mood nya yang ada di kolom deskripsi zoom. Nah selanjutnya buka aplikasi breven. Kemudian pilih developer. Nah gulir ke bawah dan aktifkan wireless debug. Atau adb melalui jaringan maksudnya. Nah selanjutnya centang kotak kecil dan pilih allow. Nah kemudian tekan kembali atau buka lagi aplikasi breven dan pilih wireless debug port. Nanti aplikasi breven itu bakalan terbuka. Next sekarang tekan garis 3 di pojok kiri atas. Pilih exec command. Pilih ok. Dan klik kolom command line. Nah sekarang buka file manager. Kemudian buka folder magic. Dan pilih folder tuner. Nah selanjutnya pilih folder game. Yang limited atau yang universal. Tadi sudah bawa jangan jelasin. Nah kemudian pilih performance. Pilih fps. Pilih rendering. Dan pilih tipe grafik. Nah selanjutnya kalian klik aja jalur yang ada di atas. Terus buka lagi aplikasi breven. Nah di command line kalian ketik aja sh. Dan pastikan jalurnya zoom. Nah kemudian kalian kasih garis miring. Dan tulis tipe grafik yang pengen kalian aktifin. Contohnya grafik tinggi. Ya kalian ketik aja height.sh. Dan jalankan filenya. Nah buat jalanin file yang lain. Itu sama aja. Jadi tinggal kalian copy paste aja jalur yang ada di atas. Kemudian kasih garis miring. Dan tulis nama filenya. Termasuk uninstall file magic tweak. Jadi semua file yang ada di magic tweak. Konsepnya itu opsional. Maksudnya gunakan yang memang kalian butuhkan aja. Ya misalkan kalian pengen pakai config aja. Gak mau pakai file yang lain. Silahkan. Atau pengen pakai main tweak aja. Gak mau pakai yang lain. Silahkan jom. Intinya kalian paham semua file yang ada di dalam magic tweak. Berikut dengan uninstallernya. Oke. Jadi segitu aja yang bisa gue jelasin. Tentang magic tweak versi elektro. Atau versi terbaru. Nah buat versi modu magicnya. Itu belum bisa gue share sekarang. Soalnya gue masih sibuk banget. Ribut sama tetangga sebelah. Ya semoga aja besok bisa akur. Jom. Nah bantu channel ini. Buat teraih 100 ribu sub checker. Buat tahun sekarang. Pokoknya mah support dari kalian. Yang mampu naikin rating channel ini jom. Thank you. Bawa jan. Badi ibak dulu. Tengok. Hari